Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengajak mahasiswa agar terlibat aktif dalam pengawasan pelkada tahun 2024. Mahasiswa harus proaktif dalam memastikan dan mengawasi para peserta politik yang akan berlagak dalam pelkada agar tidak melakukan tindakan pelanggaran. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam pemilihan kepada daerah selentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya ajak mahasiswa terlibat langsung dalam pengawasan. Berlokasi di kampus IAILM Suryalaya, Bawaslu mengajak para mahasiswa untuk menjaga kondisivitas dan ketertiban dalam pelaksanaan pelkada serentak tahun 2024. Bawaslu berharap dengan sikap kritis mahasiswa bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pelkada tahun 2024. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali menyebutkan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus aktif dalam menjaga dan mengawasi setiap potensi pelanggaran agar pelkada dapat berjalan dengan adil. Kegiatan Suryalaya itu adalah sosial resursi pengawasan partisipatif seperti biasanya. Tetapi kita datang ke kampus, kita mengundungi mahasiswa dan kita berdialog dengan mahasiswa tentang pengawasan partisipatif. Materi ini yang disampaikan adalah mana yang dilarang, kemudian mana yang diperbolehkan. Dan pengetahuan kepemiluan, semuanya pengetahuan tentang kepemiluan, baik itu tahapan tentang undang-undang 10 tahun 2016 dan hal-hal yang lainnya. Kemudian kita mengharapkan bahwa mahasiswa, karena mahasiswa itu relatif murni, masih didialis ketika disakita sampaikan, itu mahasiswa diharapkan menjadi agen untuk pengawasan partisipatif. Bahwa seluruh terus mengejot pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan sehingga setiap potensi pelanggaran dapat dicegah.